Halo para penonton setianya info artis, kali ini saya kembali memberikan informasi menjumpai Anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini disini ada informasi-informasi yang mengejutkan sekutar. Pratama Arhan bersama kuasa hukumnya Hotman Paris Kutapea mengungkapkan kondisi rumah tangganya dengan Azizah Salsa yang kini pernikahan mereka berada di ujung tanduk. Pemain sepak bola timnas Indonesia itu kini benar-benar mengguncang publik dengan pengajuan gugatan cerai terhadap istrinya. Langkah ini diambil Pratama Arhan dengan mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan negeri Jakarta Selatan, yang resmi terdaftar pada tanggal 23 Agustus tahun 2024. Gugatan cerai tersebut didaftarkan oleh kuasa hukum Pratama Arhan, yakni Hotman Paris. Sidang Perdana Perceraian Pratama Arhan dan Zizah Salsa kabarnya akan digelar akhir bulan Agustus tahun 2024 ini. Benarkah kabar tersebut? Hotman Paris selaku kuasa hukumnya mengeklaim bahwasannya Pratama Arhan masih berhubungan baik dan berkomunikasi dengan perempuan yang karib di sapa Azizah itu. Pemain sepak bola Indonesia itu kemudian angkat bicara dan memberikan klarifikasi mengenai keputusannya menggugat cerai Azizah Salsa. Pratama Arhan mengaku sudah memikirkan secara matang-matang sebelum akhirnya melayangkan gugatan cerai. Selain memikirkan secara matang, Pratama Arhan itu juga menyatakan telah melewati proses diskusi bersama keluarga besarnya. Keputusan Pratama Arhan ini tentu saja telah mengejutkan banyak pihak termasuk penggemar setiap pasangan ini serta warga net yang selama ini mengagumi kekompakan dan keharmonisan keluarga mereka. Setelah itu, Hotman Paris menyampaikan pesan untuk kaum laki-laki yang akan menikah dan membina bahtera rumah tangga. Hotman Paris meminta kaum Adam lebih berhati-hati ketika akan memilih calon untuk diajak ke pelaminan. Hotman mengatakan, sikap waspada harus ditingkatkan ketika membina rumah tangga. Pesan yang disampaikan Hotman itu tentu saja merujuk pada kasus yang sedang dia tangani saat ini, yaitu kasus perselingkuhan Azizah Salsa. Hotman Paris selaku kuasa hukumnya Pratama Arhan mengaku merasa kasihan kepada Arhan atas musibah yang telah dialaminya saat ini. Kasusnya cukup memakan perasaan, pesan yang disampaikan Hotman Paris sejatinya cukup universal. Hotman meyakini ada persoalan pada diri istri Pratama Arhan yang dengan mudahnya melakukan tindakan seperti itu. Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pratama Arhan dan keluarganya yang telah mempercayainya menyerahkan kasus ini kepadanya. Setelah dipikir secara matang, pemain sepak bola itu membulatkan tekadnya untuk menggugat cerai istrinya yang sudah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki yang bernama Salim Ngauderer, mantan kekasih selebgram Rahel Fenya. Pasalnya, rumor dugaan perselingkuhan istri Arhan ini pertama kali muncul karena komentar Rahel Fenya diunggahan oleh Azizah Salsa. Adapun komentar Rahel Fenya itu meninggalkan emoji ular pada postingan sapaan Azizah Salsa, hal itu pun langsung membuat sang suami Azizah curiga dan mengundang keingin tahuan. Kabar perselingkuhan ini mencuat pula tepat di hari peringatan satu tahun pernikahan Pratama Arhan dengan Azizah. Apalagi kabar dugaan perselingkuhan ini semakin gempar setelah percakapan Salim dengan Azizah Salsa itu ditemukan satu persatu oleh Arhan. Dalam percakapan tersebut, Pratama Arhan menegaskan jika isu ini bukanlah gimmick namun memang benar adanya. Pada tangkapan layar percakapan DM Instagram itu juga ditunjukkan oleh Pratama Arhan, terlihat percakapan Azizah dengan Salim itu saat diperlihatkan oleh Arhan begitu mesra dan penuh cinta. Sudah melewati proses saling diskusi, semua sudah dipikirkan secara baik-baik, lanjut Pratama Arhan. Proses perceraian Pratama Arhan dan Azizah ini masih bergulir di pengadilan. Dalam video yang beredar di media sosial, Pratama Arhan terlihat didampingi oleh sang pengacara kondang, yakni Hotman Paris. Terkait gugatan yang lagi viral tersebut, dari para rekan-rekan beserta penggemar Pratama Arhan banyak sekali yang mendukung tindakan Pratama Arhan. Di balik gemerlapnya sorotan publik pada sebelumnya, kehidupan pribadi Pratama Arhan dan Azizah ternyata tidak selalu semanis yang selalu terlihat di unggahannya. Kehadiran Pratama Arhan dan Azizah dalam dunia hiburan padahal telah dianggap sebagai teladan dalam membangun hubungan yang kokoh dan saling mendukung. Namun, dengan pengajuan gugatan cerai ini, banyak yang mempertanyakan perselingkuhan seperti apa yang dilakukan oleh Azizah Salsa sampai Pratama Arhan memberanikan mengajukan gugatan tersebut. Di kesempatan itu pula, Pratama Arhan juga meminta doa ke seluruh masyarakat Indonesia agar masalah yang dialaminya selama ini semoga menjadi pelajaran bagi semua orang untuk kedepannya. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai Pratama Arhan bersama kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan kondisi rumah tangganya dengan Azizah Salsa yang kini pernikahan mereka berada di uju. Eng Tanduk Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut. Yuk kita simak di video berikutnya.